Orang yang katanya berilmu datang ke rumahnya, bener dong berarti, berarti bacot gue bener dong, ya kan? Tapi mereka klarifikasi seolah-olah mau dirukiah, logikanya, kalau mau dirukiah, yang dirukiah kan gue, kenapa bukan gue yang dipanggil? Maharani, kenapa bukan gue yang dipanggil untuk dirukiah? Lu kan, lu kan ngebalas komennya netizen tuh di Instagram. Kau Ruben, gue cerita sama semuanya, gue didukunin sama Yuskan Gunawan, sama Maharani. Entahlah kenapa gue juga bingung, kenapa dia mau bikin mulut gue bisu sama tangan gue cacat, kenapa biar gue gak bisa main accessory lagi? Sinting kali lu ya. Artis Indonesia, Nikita Mirzani sempat murka atas perlakuan Ivan Gunawan, yang sempat akan mengguna-guna dirinya, hingga akhirnya mengadu ke Ruben Unsu. Kejadian tersebut hampir satu tahun lalu, di mana Ivan Gunawan diduga main dukun untuk mencelakai Nikita Mirzani, dan sempat ingin membuat dirinya bisu hingga cacat. Sebetulnya, Nikita Mirzani dan Ivan Gunawan memiliki hubungan yang sangat dekat. Ibu tiga anak tersebut tak menyangka Ivan Gunawan akan melakukan hal tersebut. Nikita Mirzani tak terima dengan apa yang dilakukan Ivan Gunawan, dan langsung mengadu ke Ruben Unsu. Atas kejadian tersebut, Nikita Mirzani tak sungkan membongkar aif Ivan Gunawan satu per satu. Kok Ruben juga tahu, tapi kok Ruben tuh orangnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Gue cerita kok sama kok Ruben, gue cerita semua, soal gue didukunin sama Ivan Gunawan sama Maharini Kemala. Kata Nikita Mirzani, dilansir Intip Seleb Rabu 18 Januari 2023. Ben, gue cerita sama semuanya, gue didukunin sama Ivan Gunawan sama Maharini. Entahlah kenapa gue juga bingung kenapa dia mau bikin mulut gue bisu sama tangan gue cacat. Kenapa biar gue gak bisa main Insta Story lagi? Sinting kali lu ya. Tidak hanya membongkar aif di live Instagram, dia juga membongkar aif Ivan Gunawan melalui Instagram story-nya, serta mendendai igun langsung dengan kata-kata yang cukup pedas. Terima kasih.